Sebelum kembali menggulirkan kompetisi sepak bola, PSSC pernah dibekukan oleh pemerintah. Akibat pembekuan ini, kompetisi sepak bola di tanah air sempat terhenti dan sepak bola Indonesia mendapat sanksi dari FIFA. Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, keputusan pembekuan PSSC adalah setelah melalui diskusi yang cukup komprehensif dan menimbang fakta-fakta yang ada. Di mana menurut Badan Olahraga Profesional Indonesia, sejumlah klub Indonesia Super League belum memenuhi persyaratan atau verifikasi untuk mengikuti kompetisi. Menpora dan Bopi memberikan waktu 2 minggu bagi 18 klub ISL untuk melakukan verifikasi. Keputusan ini membuat ISL yang rencananya akan digelar pada 20 Februari 2015 ditunda. Seiring waktu, sejumlah klub mulai melakukan verifikasi, namun hingga waktu yang ditentukan belum semua memenuhi persyaratan. Persebaya dan Arema Kronus adalah klub yang belum memenuhi persyaratan. Meski demikian, PT Liga telah memutuskan untuk menjadwalkan kick-off pada 4 April 2015 dengan 18 klub termasuk Arema Kronus dan Persebaya. Ini membuat Kemenpora memberikan teguran tertulis pertama pada 8 April 2015, lalu dilanjutkan dengan teguran tertulis kedua tanggal 15 April 2015 hingga teguran tertulis ketiga 16 April 2015. Hal ini berujung pada pengenaan sanksi administratif berupa kegiatan keolahragaan PSSI tidak diakui. Pemerintah juga tidak mengakui keputusan hasil kongres dan kongres luar biasa. Pembekuan PSSI berjalan setahun dan akhirnya pada 10 Mei 2016, Menpora resmi mencabut pembekuan PSSI. Namun kini, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengancam akan kembali membekukan PSSI jika tidak segera menggelar kongres luar biasa dan menjalankan rekomendasi FIFA. Tim Liputan, Berita 1